Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Blitar mulai merangkak naik. Hal ini menyebabkan omset para pedagang mengalami penurunan akibat minimnya pembeli. Hampir dua minggu terakhir, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Blitar mulai mengalami kenaikan harga. Salah satunya terjadi di pasar tradisional Lodoyo. Kenaikan harga bahan pokok ini lantaran minimnya pasokan, serta memasuki datangnya bulan suci Ramadan sepegang lagi. Sejumlah bahan pokok di pasar tradisional ini naik mulai Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Di antaranya minyak curah dari harga Rp10.000 naik menjadi Rp11.000 per liter. Gula merah dari Rp14.000 naik menjadi Rp16.000 per kilo. Gula pasir Rp10.000 naik menjadi Rp11.000 per kilo. Sedangkan untuk harga telur dari Rp20.000 naik menjadi Rp22.000 per kilonya. Selain itu, kenaikan yang sama juga terjadi pada sayur mayur, kentang, dan cabai. Naiknya harga kebutuhan pokok ini membuat sejumlah konsumen kebanyakan ibu-ibu mengeluh. Ia berharap agar pemerintah segera turun tangan sebelum harga sembako semakin mahal. Beli untuk apa ibu? Masak apa ibu? Masak soto ibu. Sementara itu, Sunari, salah satu pedagang sembako, menegaskan kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini sangat berdampak terhadap omset yang didapat. Sebab sejak harga kebutuhan pokok naik, kapasitas pembeli turun dibanding sebelumnya. Pak, jelang kuasa ini apa saja, Pak? Ini harganya yang naik ini, Pak. Yang pokok itu kentang, Pak. Kentang sama sama sayuran itu paling mahal sekali. Naiknya berapa saja, Pak? Hah? Naiknya berapa saja? Ah, sampai Rp3.000. Rp3.000. Dari kentang semula berapa, Pak? Kentang semula Rp9.000, sekarang Rp15.000. Naiknya sudah berapa lama, Pak? Ya, sekitar dua minggu. Dua minggu ini, Pak. Naiknya harganya ini pengaruh nggak, Pak, terhadap penjualan, Pak? Ya, jelas pengaruh. Apa saja, Pak? Pembeli sedikit, Pak, biasanya Rp1.000, sekarang ya Rp1.000, Rp2.000 saja. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini diperkirakan akan terus naik hingga perayaan Idul Fitri mendatang.